Laut, selalu menyukuhkan kedalaman. Bukan hanya pada gelombangnya, tapi juga pada cerita yang ia simpel. Berdiri di pantainya, saya merasakan kinyut kehidupan manusia dan alam berkadu menjadi satu. Laut bukan sekedar ruang kosong, ia adalah ruang hidup. Tempat manusia, budaya, dan alam saling terhubung sejak lama. Di sudut pulau laut dalam mantan selatan, ada sebuah tempat yang menyatukan semuanya. Heluk Tamiang. Dan, tugas kami di badan informasi geospasial adalah menjaga keterhubungan itu melalui peta. Sebab setiap gelombang dan kedalaman menyimpan cerita. Setiap nama menyimpan identitas dan sejarah. Saya, Lisa Krisadi, Peranata Humas Badan Informasi Geospasial. Kali ini mengikuti tim surveyor PIG dalam sebuah misi. Misi untuk memahami laut melalui survei batimetri, garis pantai, serta pengumpulan nama rupa bumi wilayah laut. Bagi saya, hadir di sini bersama tim bukan sekedar perjalanan. Tetapi, pengalaman yang memberi kecernihan. Halo, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah, saya kemana? Selamat datang. Baik-baik. Saya langsung survei saja. Di sana, saya menjumpai Ridu, surveyor pemetaan dari Direkturat Pemetaan Rupa Bumi Wilayah Laut dan Pantai PIG. Bersama timnya yang tengah bersiap perangkat. Di pagi hari, Rahu kecil diperangkatkan. Ada rasa hening, namun penuh antisipasi. Alat-alat sudah tertata ibarat. Setensor transducer yang mengirimkan dan menerima kelumbang suara dari kedalaman, processing unit dan komputer akui sisi data untuk merekamnya, sound velocity profiler yang mengukur kecepatan rambat suara di air, hingga GNSS yang memastikan posisi setiap pengukuran. Ini itu kayak jalur durpenya atau apa? Nah, ini kan kita sebenarnya intinya kan melakukan pemetaan kedalaman, batimetri. Jadi, kita ada buat lajur, bikin lajur utamanya. Nah, ini kita lagi mau arah ke kelabuhan. Jadi, kalau surveinya, kita ikut lajur sampai selesai. Tujuannya memang buat deteksi kedalaman, buat memetakan batimetri. Ini kalau sensornya, pakenya multi-bem ekosounder. Jadi, multi-bem ekosounder ini memang ada banyak beam-nya. Batimetri adalah ilmu yang membaca kedalaman laut dan menggambarkan kontur dasar perairan. Dengan alat khusus, gelumbang suara dibancarkan, menyentuh dasar laut, lalu kembali sebagai pantulan. Pantulan itu direkam, diproses menjadi barisan data dan belahan menentuk sebuah citra. Eta kedalaman bawah laut. Dari atas perahu, saya melihat bagaimana semuanya bekerja. Gelombang data yang tak kasar mata menjadi garis-garis kedalaman. Menjadi kontur yang mengungkap langskap dasar laut. Peta ini gelak digunakan untuk navigasi kapal, pencanaan pesisir, awasan ekonomi khusus, pariwisata, hingga mitikasi pencana. Air di Teluk Tamiang begitu tenang, seakan laut ingin memperlihatkan rahasianya. Tak hanya kedalaman laut yang kami teliti, kami juga mendatangi pulau-pulau kecil dan pesisir Teluk Tamiang. Di sana, saya bertemu Nadia dan A. Dua surveyor pemetaan yang sedang melakukan survei nama rupa bunyi wilayah laut. Mereka mendatangi warga, membuka peta, kemudian mencatat dengan hormat nama-nama tempat yang diwariskan turun-temurun. Asal-Asal Nama Teluk itu dari bahasa Bugi. Dari bahasa Bugi, namanya memang dari dulu, karena itu teluk terpencil kan jadi kayak teluk, jadi namanya Teluk Tamiang. Dalam budaya lokal, setiap pulau, pantai, atau teluk adalah penanda identitas. Nama yang menyimpan sejarah, bisa leluhur, dan jati diri masyarakat. Untuk pengumpulan nama rupa bumi di wilayah ini, yang tujuan utamanya adalah untuk mengisi peta dasar. Tapi di samping itu, nama rupa bumi yang akan dikumpulkan ini itu akan dilakukan penelahan atau pembakuan. Pembakuan itu artinya nama-nama tersebut akan distandarkan. Kalau ada unsur yang belum memiliki nama, maka akan diberikan nama oleh pihak yang berwenang. Diusahakan menggunakan nama lokal, nama daerah. Boleh juga menggunakan nama bahasa Indonesia. Jadi seperti ini, desa ini namanya Tamiang, sehingga teluknya, maaf, kebalik. Nama teluknya Teluk Tamiang, desa ini juga diberikan nama Teluk Tamiang. Ini salah satu contoh bahwa salah satu tujuan dari nama rupa bumi adalah untuk kedaulatan. Ini loh wilayah Tamiang itu. Kemudian, penggunaan lain adalah kita juga bisa menggunakan budaya atau sejarah yang pernah terjadi di sini. Kalau ada tokoh-tokoh yang terkait dengan daerah, juga bisa digunakan untuk memberikan nama unsur rupa bumi. Tapi kalau untuk nama orang, harus ada syaratnya, yang bersangkutan harus meninggal dulu. Setelah lima tahun baru boleh digunakan untuk nama rupa bumi. Itulah mengapa BIK melakukan pengumpulan nama rupa bumi. Menulis, memverifikasi, dan memastikan nama-nama itu tercatat agar setiap cerita yang hidup di masyarakat menjadi bagian dari peta dan diwariskan ke generasi berikutnya. Di akhir perjalanan, setelah mencatat nama-nama rupa bumi, menyaksikan data patimetri terkumpul dan mendengarkan cerita warga. Saya bersyukur dapat hadir di sini. Belajar dari alam dan masyarakat. Serta, ikut menjaga keterhubungan itu melalui informasi geospasial. Karena pada akhirnya, peta bukan hanya tentang garis dan titik. Peta adalah cermin hubungan kita dengan alam sebagai ruang hidup. Dan melalui kerja ini, kita menjaga agar warisan itu tetap ada untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!